Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang teman-teman Bagaimana kabar kamu? Semoga kalian semua dalam keadaan baik ya Oke, pada video kali ini Kita akan membahas mata kuliah program linear Yang diampu oleh Ibu Nasa Sintia Resti Kali ini kita akan belajar tentang metode Modi Atau Modified Distribution Pengertian metode Modi Metode Modi sama dengan metode Stepping Stone Metode Modi merupakan salah satu metode Uji optimalitas suatu masalah transportasi Metode Modi merupakan pengembangan dari metode Stepping Stone Atau metode batu lancatan Langkah-langkah penyelesaian metode Modi Ada lima langkah Yang pertama kita lakukan pengisian awal Dengan menggunakan metode NWC Kemudian memberi bobot pada setiap baris dan setiap kolom Dengan rumus RI plus KJ sama dengan CIJ pada kotak-kotak yang terisi Dengan RI yaitu index row atau baris Dan KJ sama dengan index kolom Dan CIJ sama dengan biaya yang diangkut Atau satuan barang dari I ke C Kemudian langkah yang ketiga Kita menentukan indeks perbaikan dengan mengikuti rumus CIJ min RI min KJ pada kotak-kotak yang kosong Dan rumus ini penyelesaiannya sama dengan yang disini ya RI, KJ, dan CIJ Kemudian langkah yang keempat Kita tentukan titik awal perubahan atau perbaikan Yang perlu diperhatikan yakni bahwa Jika perubahan dilakukan bila masih ada indeks perbaikan yang bernilai negatif Kemudian bila ada beberapa indeks perbaikan yang nilainya itu negatif Maka titik awal perubahan atau perbaikannya dimulai dari yang paling negatif Kemudian langkah yang terakhir kita hitung TC untuk masing-masing perubahan Dan perubahan berhenti atau perbaikan itu berhenti Apabila sudah tidak ada lagi indeks yang bernilai negatif Untuk lebih jelasnya kita langsung masuk ke contoh soal Contoh soalnya seperti ini Jadi kita akan memindahkan barang dari pabrik 1, pabrik 2, dan pabrik 3 Ke kota A, kota B, dan kota C Dengan biaya seperti ini Kita akan mencoba menyelesaikannya dengan metode modi Kita langsung masuk ke langkah yang pertama Yaitu kita isi dulu kotak tersebut dengan metode NWC Maka akan dihasilkan yang seperti ini Metode NWC yaitu cara mengisinya dimulai dari kotak yang paling kiri Di sini ada 60, ada 100, maka kita ambil yang 60 Kita taruh di sini Karena jika kita ambil 100, maka melibihi demand yang ada di sini Melibihi 60, makanya kita ambil 60 Nah karena di sini 60, maka 100 dikurangi 60, masih 40 Kemudian kita berjalan ke arah kanan Dengan cara yang sama, kita pilih yang 40 Berarti 40 ini kita taruh di sini Karena jika kita pilih yang 120 Kita taruh di sini, maka tidak akan mencukupi supply yang ada di sini Karena ini 60, ini 40, hasilnya kan 100 Maka sudah habis Jadi kita akan berjalan ke bawah Ke bawahnya 40 Dengan cara yang sama, kita akan memperoleh nilai 70, 10, dan 50 ini Nah setelah diselesaikan dengan cara metode NWC Kita lanjut ke langkah yang kedua Yaitu menentukan nilai baris dan kolom Nilai baris dan kolom yang terisi ini ya Dengan rumus yang sudah dijelaskan pada slide sebelumnya Yaitu RI plus GJ sama dengan CIC Kita cari dulu nilai pada kolom A Jadi nilai pada kolom 1A ya Ini 1A Maka rumusnya menjadi R1 plus KA sama dengan CIA R1 selalu kita anggap 0 Kemudian KA kita belum mengetahui Kemudian C1A artinya nilai pada kolom 1A Kita lihat Biaya pada nilai 1A adalah 25 Ini ya 1A 25 Makanya kita tulis disini 25 Jadi KA-nya kita memperoleh nilai 25 Kemudian kita mencari nilai baris dan kolom yang lain Dengan cara yang sama Kita akan mencari nilai pada 1B ini Maka rumusnya menjadi R1 plus KP sama dengan CIP R1 kita ketahui 0 Kemudian KB kita belum mengetahuinya Dan CIP artinya nilai pada kolom 1B Atau biaya pada kolom 1B 1B ini Biayanya adalah 10 Maka kita tulis 10 Jadi nilai dari KB adalah 10 Kemudian selanjutnya kita Beralih ke nilai C3B Maka rumusnya R3 plus KP sama dengan C3B R3 nya belum kita ketahui KP sudah kita ketahui nilainya adalah 10 Maka kita tuliskan 10 disini C3B artinya Artinya biaya pada kolom 3B Kolom 3B berarti ini 15 Maka kita tuliskan 15 disini Jadi kita memperoleh nilai R3 sama dengan 5 Selanjutnya kita akan mencari yang nilai C2B Maka rumusnya adalah R2 plus KP Dengan R2 kita belum mengetahuinya Sedangkan KB kita sudah memperoleh 10 Kita tulis 10 C2B artinya biaya pada kolom 2B 2B Ini 25 ya Maka kita tulis 25 Jadi kita memperoleh nilai R2 sama dengan 15 Kemudian kita beralih ke kolom yang terakhir Ini kolom yang terisi Ini 24 ini Jadi rumusnya R3 plus KHC sama dengan C3C 3C ya ini kotak 3C R3 kita memperoleh 5 dari sini Sudah diketahui Kemudian KHC nya belum Dan C3C sama dengan 24 ini Jadi kita memperoleh KHC sama dengan 19 Selanjutnya setelah semuanya sudah diperoleh Selanjutnya setelah semuanya sudah diperoleh Kita masukkan nilai-nilai yang sudah kita peroleh ini Ke kolom dan baris yang bersangkutan Jadi KA berarti sama dengan 25 Tulis di sini Kemudian KB sama dengan 10 Kemudian KJ sama dengan 19 Kemudian R1,0 R2,15 Dan R3 sama dengan 5 Kemudian kita hitung Indeks perbaikannya Dengan jarak rumus C1 C,I,J Min,R,I Min,K,J Ada kotak-kotak yang masih kosong Kotak-kotak yang masih kosong Ada kotak 2A, 3A, 1C, dan 2C Kotak yang ini ya Ini loh Masih kosong ini Kotak 2A Kotak 3A Kotak 1C Dan kotak 2C Ada 4 kotak Kemudian kita hitung Indeks perbaikannya Dengan rumus Yang sudah dijelaskan C,I,J Min,R,I Min,K,J Caranya C,I,J Ini maksudnya Yang I itu yang ini ya Ini I-nya Yang J Yang huruf Alphapetnya Ini juga I Ini J Ini I Ini J Ini I Ini J Berarti yang Pada kotak 2A C,I,J Berarti C,2A C,2A Artinya nilai pada kolom 2A Kita melihat pada kabel Kolom pada nilai 2A 2A Ini A Nilainya adalah 20 Maka kita masukkan 20 Kemudian RI Berarti R2 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 Kita peroleh dari perhitungan Yang sudah kita lakukan R2 ini ya 15 ini Kita masukkan ke kotak Jadi 15 Kemudian K,J Berarti KA KA KA-nya kita peroleh 25 Ini Kita masukkan Kita hitung 20 Kurangi 15 Dikurangi 25 Hasilnya adalah Min 20 Kemudian dengan cara yang sama Ada kotak 3A 1C dan 2C Kita memperoleh nilai indeks Perbaikan 0 Min 6 Dan min 19 Kita lanjutkan pada langkah selanjutnya Yakni Memilih titik awal perubahan Atau perbaikan Kotak yang merupakan titik awal perubahan Adalah kotak yang indeksnya bertanda negatif Dan angkanya paling besar Dalam kasus ini Yaitu kotak 2A Yang memiliki indeks sebesar Min 20 Kita lihat dulu Kotak 2A Min 20 ya Min 20 adalah Bertanda negatif Dan yang paling besar Di antara 4 kotak ini Nanti kita tandai yang Kotak 2A Oleh karena itu Kotak ini dipilih sebagai Kotak yang akan Diisi Nah untuk melakukan perbaikannya Caranya kita buat Ada kotak 2A Tersebut Kotak 2A ini ya Kita buat loop Ini loopnya Kotak ini Nah Kemudian setelah itu Kita tandai Plus dan minus Secara bergantian Dimulai dari Sel kosong tersebut Jadi yang disini Kosong ini Penilai Tertanda plus Kemudian negatif Kemudian plus Kemudian negatif Jadi bergantian Negatif positif Negatif positif Seperti itu Kemudian Kita lihat pada Sel yang Penilai negatif Ini ya Sel 2B Dan sel 1A Nilai yang Paling kecil Untuk Mengisi kotak 2A Kita pilih Yang Nilainya Paling kecil Disini 60 Yang Negatif ini Dan yang Ini 70 Maka Kita pilih yang kecil Yang ini pilih 60 Jadi kita akan Tambahkan 60 ini Ke kotak 2A Yang masih kosong ini Jadi kotak 2A Kita tambahkan 60 Kemudian kotak 2B Kita kurangi 60 Sesuai tanda ini ya 60 Kemudian kotak 1B Kemudian kotak 1B Kita tambahkan 60 Dan kotak 1A Kita kurangi 60 Maka hasilnya akan Seperti Tabak perbaikan 1 ini Yang kotak 1A Dikurangi 60 Hasilnya 0 Kemudian kotak 2A Kita tambah dengan 60 Hasilnya 60 Kemudian yang kotak 1B Kita tambah 60 Ini kita kurangi 60 Karena tanda negatif ya Hasilnya 10 Kemudian kotak 2 Kotak 1B Kita tambah dengan 60 Hasilnya 100 Kemudian kotak ini Kita hitung lagi Seperti Cara-cara yang sebelumnya Kita cari lagi Nilai baris dan kolom Seperti pada langkah 2 Pada tabak perbaikan 1 Pada cara yang ini Sementara Pada cara ini ya Sama Dengan cara yang sama Maka kita akan Memperoleh Nilai KB Sementara dengan 10 R2 sama dengan 15 Ka sama dengan 5 R3 sama dengan 5 Dan KJ sama dengan 19 Kemudian Kita cari Indeks perbaikannya Dengan Rumus Cij Min R3 Min KJ Seperti pada langkah yang Ini Caranya sama Sama persis Kita akan memperoleh Ini kotak Yang dimasuk disini Kota yang masih kosong ya Jadi kita rubah kotaknya Menurut tabak perbaikan 1 Pada tabak perbaikan 1 ini Yang kotak masih kosong Ada 4 1 2 3 4 Kotak 1A 3A Kotak 1C Dan kotak 2C Kita tuliskan disini 1A 1C 2C Dan 3A Kemudian kotak 1A Kita memperoleh Indeks perbaikan 20 Kotak 1C Min 6 Kotak 2C Min 19 Dan kotak 3A Memperoleh Indeks perbaikan 20 Yang betanda negatif disini Ada 2 Yaitu Min 6 Dan Min 19 Karena masih ada Indeks yang benar negatif Maka Dilakukan perbaikan lagi Dan Dari tabel perbaikan 1 Dengan memilih Titik awal Berubahan dengan Indeks yang Negatif terbesar Yaitu kotak 3 Kotak 2C Min 19 Kita pilih yang Kotak 2C Kemudian Dengan cara yang sama Kita buat loop lagi Pada kotak 2C 2C Ini ya Kita buat loop Kemudian Kita beri tanda Positif negatif Positif negatif Dimulai dari kotak Yang kosong Jadi positif Negatif Positif negatif Seperti itu Kemudian untuk Mengisi kotak 2C ini Caranya kita perhatikan Kotak yang Benilai negatif ini Disini Benilai 10 Dan disini Benilai 50 Kita pilih yang Paling kecil Jadi kotak 2C ini Kita isi dengan 10 Plus 10 Kemudian kotak 2B Kita Kurangi 10 Kotak 3B Kita tambah 10 Dan kotak 3C Kita kurangi 10 Maka hasilnya akan Seperti tabel perbaikan 2 ini Kotak 2C Penilai 10 Kemudian kotak 2B Penilai 0 Kemudian kotak 3B Penilai 20 Dan kotak 3C Penilai 40 Kemudian tabel perbaikan 2 ini Kita cari juga Nilai baris dan kolom Seperti Ada langkah-langkah sebelumnya Dengan rumus RI plus A C sama dengan C I C Kita memperoleh Nilai KP Sama dengan 10 R3 Sama dengan 5 AC Sama dengan 19 Dan R2 Sama dengan 4 Kemudian KA Sama dengan 24 Setelah itu Kita cari lagi Indeks perbaikannya Dengan cara yang sama Belah Dan kotak Jangan lupa Kotak yang disini Kotak yang masih kosong Kita ganti Setiap indeks perbaikan Disini Kotak pada tabel perbaikan 2 Yang kosong adalah Kotak Kotak 1A Kotak 1C Kotak 2B Dan kotak 3A Maka kita tulis disini Kotak 1A 1C 2B Dan 3A Nah setelah itu Kita cari nilai indeks perbaikannya Dengan rumus C, I, J Min, R, I Min, K, J Ada setiap kotak Yang ada disini Kita substitusikan C1A Min, R1 Min, K, A Ini dari Perhitungan sebelumnya Yang ada disini Yang dari Perbaikan pada Tabel perbaikan 2 ya Kita tinggal Substitusikan Jadi nilai 1A Ini benilai 1 Kemudian kotak 1C Bernilai min 6 Kemudian kotak 2B Bernilai 19 Dan kotak 3A Bernilai 1 Nah karena Masih ada nilai indeks Yang benilai negatif Maka akan dilakukan Perbaikan lagi Dari tabel Perbaikan 2 Dengan memilih Titik awal Perubahan Dengan nilai indeks negatif Terbesar Yaitu kotak 1C Indeks negatifnya kan Min 6 Jadi kita pilih Yang kotak 1C Karena Yang lain Sudah positif ya Kita lakukan Kita membuat loop lagi Kotak 1C ini Yang benilai 0 Kita membuat loop Seperti pada langkah sebelumnya Tapi Kenapa kok tidak Membuat loop disini Karena Perhatikan ini Benilai 0 Kotak 2B Jadi Kita pilih Yang ada di bawahnya saja Yang tidak ada 0 nya Jadi loopnya Seperti ini Besar Loopnya membuat tempat kotak Jadi kotak 1C Kotak 3C Kotak 3B Dan kotak 1B Kemudian Kita tandai Kotak-kotak tersebut Dengan nilai Positif negatif Positif negatif Secara pergantian Dimulai dari Kotak yang kosong Nilai kosong Jadi kotak 1C Bertanda positif Kemudian kotak 1B Benilai negatif Kemudian kotak 3B Benilai positif Dan kotak 3C ini Benilai negatif Kemudian Untuk mengisi Kotak 1C Yang benilai 0 ini Kita perhatikan Kotak yang benilai negatif Ada Kotak 1B Yang benilai 100 Dan kotak 3C Yang benilai 40 Maka kita pilih Yang terkecil Yang ini 40 Jadi kotak 1C ini Kita isi Atau kita tambah Dengan 40 Kemudian kotak 1B Kita kurangi 40 Kemudian kotak 3B Kita tambah Dengan 40 Kemudian kotak 3C Kita kurangi Dengan 40 Maka kita akan Menumpulkan oleh Tabel perbaikan 3 Dengan nilai 1C 40 Karena ditambah 40 ya Tadi Kemudian kotak 1B Benilai 60 Karena dikurangi 40 Kemudian kotak 3B Benilai 60 Dan kotak 3C Benilai 0 Setelah itu Kita tentukan lagi Nilai baris dan kolom Berdasarkan Tabel yang terbaru Kita cari lagi Dengan cara yang sama Seperti langkah-langkah Pada sebelumnya Maka kita memperoleh KB Sama dengan 10 Nilai KC Sama dengan 13 Nilai R2 Sama dengan 2 Nilai R3 Sama dengan 5 Dan nilai KA Sama dengan 18 Setelah memperoleh Nilai baris dan kolom Ini Kita cari Indeks perbaikan lagi Kita isi Kotak yang ada disini Dengan kotak yang kosong Pada tabel Perbaikan 3 Kita perhatikan Pada tabel Perbaikan 3 Kotak yang masih kosong Yang ini kotak 1A Kotak 2B Kemudian kotak 3A Dan kotak 3C Kita tuliskan Disini 1A 2B 3A Dan 3C Kemudian Kemudian Dengan rumus CIJ Min RI Min KJ Kita Substitusikan Rumus ini Dengan nilai Yang sudah kita hitung Yang ada disini KP10 KJ13 R22 R35 Dan KA18 Maka setelah kita masukkan Kita memperoleh nilai pada kotak A adalah 7 Dan kotak 2B 13 Kemudian kotak 3A 7 Dan kotak 3C Sama dengan 6 Perhatikan ini Kita memperoleh nilai indeks perbaikan Yang sudah tidak ada nilai negatif Jadi langkah selanjutnya Yaitu Karena nilai indeks pada tabel perbaikan 3 Tidak ada yang bernilai negatif Maka tabel perbaikan 3 Tidak bisa dioptimalkan lagi Sehingga penyelesaiannya ada pada tabel perbaikan 3 Yaitu seperti berikut Jadi ini adalah tabel perbaikan 3 Kita hitung biaya totalnya dari tabel ini Dengan cara kita jumlahkan semuanya Jadi 10 x 60 ditambah 13 x 40 Kemudian ditambah 20 x 60 Ditambah 15 x 10 Dan ditambah 15 x 60 Jadi biaya total Yang diperoleh dengan metode remodi ini adalah 3370 Oke sampai disini dulu materi pada kali ini Saya mohon maaf apabila ada salah kata Semoga apa yang kita sudah pelajari tadi Bisa bermanfaat Terima kasih sudah menonton Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton